Bencananya tuh banyak ya Mas di Bandung itu, terus terkenal dengan Sesar Lembang. Nah pendapat Mas Wang sendiri atau dari sudut parang wanadis sendiri itu, mitigasi bencananya tuh gimana gitu? Salah satu pendapat perahli ya, bahwa ancaman terbesar kemungkinan gitu ya, itu Sesar Lembang ancamannya itu. Bukan hanya kota Bandung sebenarnya, Bandung Raya. Bandung Raya, karena bentangannya Sesar Lembang itu 29 kilo, dari mulai atas kita sini sampai ke ujung sana, ke ujung padang-padang sana, itu 29 kilo yang sudah diteliti ya. Kita berpikirnya, kalau ngomongin Sesar Lembang, banyak ahli-ahli itu berpikirnya kita selamat gitu. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Bayu di podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Hari ini spesial ya, kita kedatangan dari tim Wanadri, yaitu Bapak Iwan, atau lebih dikenal dengan Mas Wang, nama tanggungnya tuh gitu. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wanadri gimana Mas? Aman? Alhamdulillah. Udah 60 tahun. Udah 60. Oh iya, informasi juga tuh buat sebat humaniti. Jadi Wanadri tuh kemarin tuh baru ulang tahun, atau milang kalah yang ke 60 tahun ya Mas. Ya. Sudah 6 dekade, bayangkan. Tetap bertahan sampai saat ini. Dan semoga kedepannya lebih bisa jaya lagi, dan bisa memberi manfaat lebih lagi buat masyarakat gitu ya Mas. Mas, kira-kira atau masnya tuh di Wanadri, di angkatan berapa nih Mas? Saya masuk Wanadri tahun 93. Tahun 93? Kalau angkatannya Tapak Lomba. Oh Tapak Lomba. Kalau putranya itu kan, tiap angkatan itu putra dan putrinya ada nama angkatannya. Tapak Lomba sama kayu hapi. Oke. Nah, sebelum kita mengenal Wanadri-nya, saya tuh pengen mengenal Mas Wang-nya dulu nih. Mas, kenapa bisa tertarik ke dunia kemanusiaan atau kerelawanan yang sekarang digeluti atau sekarang masuk di Wanadri gitu Mas? Latar belakangnya tuh apa gitu? Sebenernya latar belakangnya sederhana sih, Kang Bayu. Jadi, saya mah dari dulu seneng main, Kang. Oh, seneng main. Itu modal saya, Kang. Jadi, saya mikirnya, wah enak nih naik gunung, manjar tebing. Enak nih kemana-mana gitu kan. Setelah masuk Wanadri, setelah selesai pendidikan kan, pada saat pendidikan juga pasti, oh kok kita mah mau naik gunung, mau manjar tebing, tapi harus ikut pendidikan gini-gini. Terus kita jalanin aja ikuti-ikuti kan, pas ikuti, ada kita harus nolong orang ketika itu nyari orang di gunung gitu kan. Dan, dulunya senior-senior kita kan gak pernah menyatakan itu, Teh. Sebenernya, kalau di pengamalan hakikat Wanadri gitu, ada hakikatnya itu siap menolong sama hidup setiap saat gitu ya. Jadi, bukan saya mau membandingkan dengan agama, kadang-kadang kita mendidik atau menerapkan agama kan gak harus tahu dulu, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus ke gereja gitu. Orang tua kita kan gak ngomongin, kamu menjalankan ini, menjalankan ini. Tapi, sama juga di senior-senior kita juga, pelatih-pelatih kita, nyuruhnya, kamu berangkasar, berangkat ke bencana. Gak dibilangin, ini sebenarnya pengamalan janji dan hakikat Wanadri, gak pernah gitu. Walaupun kita gak hafal urutan-urutannya, tapi itu setelah kita renungkan, kita ini, ayati, oh ternyata pengamalan ini gitu. Itu sebenarnya, ternyata output-nya itu ya mas. Iya, itu. Berarti, berawal dari senang main dulu ya mas, karena suka ke gunung, suka yang ekstrim-ekstrim kayaknya mas ini ya. Awalnya saya sebenarnya dari kota ke kota gitu ya, traveling kayak sepeda jarak jauh itu dari, saya geluti dari 92, jadi pengen lebih lagi ke gunung nih, ke tebing lagi, ke sungai. Jadi, mana nih organisasi yang ini, ikutlah natri aja gitu. Oh mantap. Berarti benar laki-laki itu suka tantangan tuh benar. Contohnya tuh mas, tapi asli orang mana nih mas? Saya Karawang. Karawang? Karawang ya. Asli Karawang, tapi dari kecil di Karawang mas atau? Setelah SMA ke Bandung, dari 89, pindah ke Bandung. Oh, diem di Bandung sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke. Alhamdulillah. Kira itu orang Jawa mas. Ternyata orang Karawang ya. Betul. Orang Sunda. Orang Sunda ternyata guys. Jadi gitu, latar belakangnya tuh. Terus, kenapa tahu wanadri itu dari mana mas? Kenapa bisa wanadri gitu? Sebenarnya, tahunya waktu itu kebetulan ada poster gitu. Bergabung dengan wanadri gitu. Kita mikirnya, kan disitu ada tulisnya pendidikan dasar. Mikirnya, ah, pendidikan kayak seminar-seminar. Iya. Kita ikutan aja kan? Karena jaman dulu ya mas? Tahunya, wah, kan dulu internet belum ini kan? Iya, belum rame. Ditulisnya pendidikan. Mikirnya kita, ah, paling gitu-gitu aja kan. Ternyata sebulan, teris-terisan, jam hari ini bangun pagi. Ternyata di Ospek ya mas. Kayak tentara. Tapi menjadikan Mas Wang yang sekarang gitu ya mas? Alam milih lah. Iya, dari pendidikan-pendidikan wanadri itu gitu. Tapi kalau boleh tahu nih mas, kalau nggak masuk wanadri, kira-kira Mas Wang sendiri punya cipta-cipta lain nggak mas? Atau impian lain gitu? Main aja sih banyak-banyak. Main paling jauh kemana mas? Baru dalam, dalam negeri. Oh, baru dalam negeri. Kalau ada luar pulau? Luar pulau, alhamdulillah. Hampir seluruh pulau udah. Wih mantap. Hampir seluruh pulau. Oke, nah sekarang kita ngebahas wanadri ini nih mas. Boleh. Wanadri itu, kan banyak sobat yang nggak tahu nih, wanadri itu apa sih? Wanadri itu apakah singkatan atau organisasi apa gitu? Coba dihitung. Sebenarnya wanadri itu kan dari bahasa sang sekretah bukan singkatan. Oke. Wanak sama adri. Oh, oke. Jadi gunung di tengah-tengah hutan gitu. Oh, wanak itu gunung. Adri itu hutan. Adri gunung, wana, hutan. Wana, adri. Jadi gunung di tengah-tengah hutan. Gunung di tengah-tengah hutan. Oh, artinya tuh wanadri itu gunung di tengah-tengah hutan. Yang berkecimpung di dunia penempuh rimba ya kalau nggak salah. Iya, kalau ininya kan perhimpunan penempuh rimba penaki gunung gitu. Oh, oke, oke. Berarti di, atau dicetuskan atau dibikin sih wanadrinya itu oleh orang-orang yang suka naik gunung berarti ya mas? Sebenarnya mah dicetuskan oleh pandu lah. Pandu kan sejarah yang dulu bergeser katanya dari kepanduan, kegerakan ramuka, mungkin ada yang dari segi apanya gitu. Jadi pengen tetap ada petualangannya gitu sih. Pandu pengen tetap ada petualangannya. Jadi para pendiri tuh, enam orang itu pengen tetap jadi kepanduan. Berarti pendirinya enam orang ya? Enam orang ya. Oke. Kita kalau boleh tahu sekarang tuh anggotanya udah berapa mas? Tahu nggak mas? Hampir seribu tiga ratusan lah. Hampir seribu tiga ratusan. Dari tahun 64 itu. Dari tahun 64 sampai 2024. Iya. Entah kan. Oke. Nah kalau ada sobat humaniti yang pengen masuk wanadrinya gimana mas? Bisa nggak kira-kira? Bisa aja. Bisa aja. Asal lulus. Asal lulus. Lulus apa ya? Lulus seleksi. Lulus seleksi. Biasanya dibuka seleksi atau kenaftarannya tuh tiap kapan mas? Paling ini kita dua tahun sekali. Oh dua tahun sekali. Ada pembukaan pendidikan dasar. Biasanya kita, kalau zaman sekarang kita sebarkan imejos. Oke. Untuk pembukaan pendidikan. Pendidikan dasar. Jadi itu paling ini dua tahun sekali. Oh dua tahun sekali. Jadi buat sobat nih yang mau daftar wanadri. Bisa dua tahun sekali. Kalau tahun ini ada nggak mas? Belum ada. Oh belum ada. Belum ada rencana tapi seharusnya nggak ada sih. Oh seharusnya di tahun ini ada ya? Nah seharusnya di tahun ini ada. Nah jadi buat sobat yang mau daftar wanadri. Bisa. Tapi harus lolos seleksinya dan tesnya gitu. Karena seleksi dan tesnya mantap ya mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah mantap kayaknya gitu ya. Nah terus apakah wanadri itu punya. Kan wanadri itu dari Bandung ya mas? Organisasi yang dari Bandung. Apakah wanadri punya anggota di luar kota atau cabang di luar kota nggak mas? Kalau anggota Alhamdulillah hampir tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Karena kita kan kalau udah masuk wanadri bilangnya saudara-saudara kita banyak yang datang sengaja dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dari Aceh, Indonesia Timur untuk datang menjadi kota wanadri. Berarti daftarnya ke Bandung itu datangnya? Ke Bandung. Oh. Ke Bandung. Walaupun daftarnya online tapi pendidikannya tetap masuk ke Bandung. Pendidikannya tetap di Bandung ya mas? Kalau cabang di luar kota ada nggak mas? Cabang nggak ada. Cuma ada satu perwakilan di Jakarta. Oh perwakilan. Iya. Nggak ada satu perwakilan di Jakarta. Oke. Terus cara, gimana itu cara mengelola anggota yang di luar tuh biar tetap eksis atau aktif gitu mas sama anggota-anggota yang di Bandungnya? Cara silaturahimnya itu gimana? Kita suka ada, ini kan tiap-tiap acara pendidikan itu kita unggah. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya ada kegiatan Sumatera Barat kita libatkan, ada kejadian kebencanaan di daerah-daerah tersebut kita libatkan gitu. Jadi mereka masih selalu kontak dan komunikasi. Berarti yang dilibatkan tuh bukan hanya anggota yang di Bandung, tapi anggota-anggota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pun ikut dilibatkan gitu? Dilibatkan, terutama kan apalagi kalau kebencanaan butuh kecepatan. Jadi orang yang anggota terdekat atau seluruh wilayah yang terdekat, kita kontak. Misalnya di Sumatera, itu yang tersebar pertama. Oke. Kalau Mas sendiri, di Wannerinya tuh di bagian apa Mas? Kalau boleh tahu. Kalau sekarang saya di Ayasan di bidang tiga, itu kemanusiaan. Saya pengang jadi Ketua Wanadri Disaster Response. Oh, Ketua Wanadri Disaster Response. Berarti khusus kebencanaan? Khusus kebencanaan yang di Ayasan, ya. Oh, di Ayasan. Ya, di Ayasan. Itu tugasnya apa Mas, Wanadri Disaster Response? Jadi membantu Dewan Pengurus. Kalau di Wanadri kan, itu di bawah komandan operasi ya, bidang tiga operasi itu, SAR dan kebencanaan itu, biasanya, saat respon. Ya, saat respon bencanaan itu, SAR atau kebencanaan itu, mereka gerak cepat. Ya. Terus kalau bencana kan, itu panjang waktunya. Jadi untuk yang panjang, pengelolaan personilnya tetap Dewan Pengurus, tapi pengelolaan manajerialnya harus panjang. Harus sama Ayasan gitu, kayak meningkat sama DHA keluar, DHA yang membangun kan itu. DHA ketiga yang masuk. DHA ketiga karena menyangkut. Mungkin ada dana besar, tapi Ayasan yang ngelola. Jadi Wanadri-nya tetap menyiapkan personil untuk terjun ke lapangan pada saat respon. Dan dibangun nanti sama Ayasan, koordinasi dengan Ayasan, untuk melibatkan seluruh anggota. Kan kalau respon lebih, ininya ke fisik ya. Iya. Membuat fisik. Terus kuat. Iya. Kalau manajerial kan orang-orang yang sudah mulai menulis fisiknya, anggota, masih bisa kita terlibat. Oke. Nah, untuk personil sendiri, apakah si personil di Wanadri Disaster Respon itu harus dari Wanadri atau boleh dari luar, Mas? Harus dari Wanadri. Oh, berarti anggota WDR itu Wanadri-Wanadri juga? Oh, oke. Sekali-sekali. Kalau latar belakangnya bisa jadi muncul bidang WDR itu gimana, Mas? Kan sebelumnya Wanadri itu gunung dan hutan. Iya. Terus muncullah WDR ini, di latar belakangnya itu gimana gitu, Mas? Bisa muncul. WDR itu lahir sebenarnya karena di Dewan Pengurus, kalau dikelola sama bidang dua operasi itu kan, waktunya panjang gitu ya kalau kebencanaan. Dari mulai tamar daurat, rehab repon sampai ke siklusnya itu panjang. Rehabilitasi ininya. Ya, penanganannya panjang ya, Mas? Jadi, ya saya bilang tadi harus ditangani sama yayasan, karena berhubungan dengan pihak ketiga. Sponsor lah, dan donatur, segala macam. Oh, oke, oke. Dan ngelola WDR lumayan muda gitu, jadi nggak merepotkan. Sebenarnya WDR kan dibentuk sama yayasan Wanadri itu untuk merenggankan kerja Dewan Pengurus Wanadri. Oh, oke, oke. Jadi, si Dewan Pengurus fokus untuk pembinaan anggota. Cuman khususnya di bencanaan, di kebencanaan. Jadi, dikelola sama Wanadri Disaster Response. Atau Wanadri Disaster Response sendiri punya program nggak, Mas? Banyak sebenarnya programnya, dari mitigasi kayak misalnya simulasi-simulasi bencana untuk anak-anak, SD, SMP, penarik. Tapi masih terbatas lah, karena inginnya kita juga terbatas pada saat itu. Bahasa mitigasi, membuat kursus, membuat peningkatan kapasitas, relawan, itu kita lakukan. Tapi belum ini banget gitu, belum masif banget gitu. Karena butuh kerjasama dari berbagai pihak. Iya, betul. Berarti WDR sendiri pun, kalau tentang kebencanaan mah masih kerjasama atau kolaborasi sama pihak lainnya, Mas? Betul. Karena kan tadi penanganannya tuh tidak sebentar, rata-rata panjang kan, apalagi kalau gempa, tsunami gitu ya, Mas? Penangannya tuh bisa jadi berminggu-minggu atau berbulan-bulan ya, Mas? Berbulan-bulan kan, tahun kan? Terang-bulan juga. Kalau misalkan parah ya, Mas? Iya. Bisa jadi bertahun-tahun juga. Oke. Kita kalau untuk misalkan, untuk sobat-sobat yang awam nih kan, kalau misalkan ada bencana, tim WDR sendiri tuh, responnya tuh gimana sih, apakah semua anggotanya turun? Atau apakah si WDR tuh harus melapor dulu kepada siapa? Atau gimana di teknisnya tuh, Mas? Kan, kalau di kita, di Indonesia kan badan besarnya itu BNPB ya, Badan Penanggungan Bencana Nasional. Terus di bawah-bawahnya ada BPD, Provinsi, BPD, Kabupaten. Jadi setiap WDR atau WANADRI melakukan operasi ke daerah bencana, kita lapor ke pihak-pihak terkait. Karena mereka, kita anggap panglima tertingginya di kebencana kan mereka. Jadi tetap kita koordinasi, nanti kita pembagian tugas, atau kita minta ditugaskan gimana gitu. Oke. Nah itu untuk WDR-nya, kalau untuk secara keseluruhan WANADRI-nya tuh, apakah ada bidang-bidang lain gitu, Mas, selain WDR? Ada bidang satu, pendidikan. Pendidikan apa? Kalau di yayasannya, terus bidang duanya perlima alam, bidang tiganya tadi kemanesiaan. Saya masuk di kemanesiaan, di bawah bidang tiga itu WANADRI-disaster response. Terus yang keempatnya itu penjelajahan. Ketualangan dan penjelajahan. Terus saya tuh penasaran, Mas, apa sih dampak positif kalau kita tuh ikut pendidikan WANADRI? Terutama buat, yang dirasakan sama Mas Wang sendiri lah gitu. Kan kita, Mas WANADRI itu suka rela. Suka rela, jadi disitu kita dididik, kan udah, apa ya, udah inherent lah kesukarelaan itu. Kesukarelaan itu kan bagi, terutama bagi relawan itu modal dasar itu kesukarelaan. Kalau anggota mandri masuk aja suka rela, disuruh bayar lagi, berarti kan sebulan. Tidak dibayar lagi, tidak digaji. Jadi, itu udah modal dasarnya. Kemudian, pelatih-pelatih kita menugaskan kita untuk terjadi kebencanaan semakin terasa aja. Alhamdulillah gitu, rasa keinginan untuk menolong orang itu semakin terasa. Karena jasa pelatih-pelatih kita itu juga menjeluskan kita ke arah itu. Menjelumuskan ke hal yang baik ya. Iya, Alhamdulillah. Tapi kalau Pak, kan tadi itu angkatan berapa Mas? 93. 93. Pada saat pendidikannya itu ada momen atau ada hal yang tidak bisa dilupakan gak Mas? Pas waktu pendidikan. Apa ya? Ya, kita merasa ini aja. Sebenarnya, yang paling terasa banget, kita kan kalau jam 6 pagi, jam 18 sore itu ada penaikan dan penurunan bendera. Mungkin gak tahu setting ya waktu itu yang saya misalkan itu. Gak tahu setting atau apa. Jadi, teman-teman saya seangkatan, waktu hari pertama masuk situ memang itu masih ada yang ribut ketika penurunan bendera gitu. Begitu apel malam, itu yang diadari waktu lati. Jadi, kita di, apa ya, diulas gitu sama mentor kita bahwa itu bukan hanya carek, kain lagi. Tegaknya merah putih itu dengan pengorbanan darah dan nyawa gitu. Jadi, malam itu terasa banget. Karena kita di, ini, suruh pusat berapa puluh kali gitu. Pusat berapa puluh kali, terus hit up segala macem. Jadi, terasa aja sampai ke tulang-tulang gitu. Jadi, sampai sekarang juga apa yang diterapkan pelatih melalui, ya kalau mungkin orang melihat itu sederhana bagi kita, Sangat berapa besar, itu kecintaan kita terhadap tanah air. Sekedar menurunkan dan menaikkan bendera. Jadi, di saat pendidikan dasar warna itu ditekankan sekali. Apapun kegiatan kita, ketika bendera merah putih naik atau turun, semua berhenti. Yang masak juga berhenti. Sampai ke tim dapurnya pun. Tim dapur juga berdiri tetap semua. Pokoknya, udah menjelang. Misalnya jam 6 pagi atau jam 18 sore itu, Takut gosong, kompor, matiin dulu. Siap-siap untuk menaikkan dan menurunkan bendera. Itu yang ditanamkan sama pelatih-pelatih kita. Itu terasa sampai sekarang. Walaupun kita lagi apa, harus berhenti tegak. Dimanapun Anda berada, kita berada. Luar biasa sekali. Berarti pendidikan warna itu sangat mengajarkan tentang rasa jiwa nasionalis ya, Mas. Betul. Jiwa nasionalis, kedisiplinan, keberanian bahkan gitu ya. Karena yang saya dengar, Masuk warna itu susah. Susah karena pendidikannya tuh, wah, sebulan. Udah sebulan, terus, wah, lumayan pokoknya sama gitu ya. Kalau kata orang-orang gitu yang saya dengar. Cuman, kalau untuk sobat yang tertarik, Mas, ikutan aja ya, Mas, pendidikan warna dui. Karena nantinya bakal banyak dampak positifnya buat pribadi, bahkan buat masyarakat gitu ya, Mas. Jadi kita bisa memberi dampak yang baik ke masyarakat, terutama untuk masalah lingkungan dan kemanusiaan. Oke. Terus, gini, Mas, kalau buat wanadri sendiri, apakah selain kegiatan tadi kebencanaan, terus kegiatan-kegiatan gunung hutannya, apakah ada kegiatan lain selain di outdoor gitu, yang sifatnya indoor gitu, kayak misalkan kopdar bareng atau, apa, liburan bareng gitu, Mas? Kopdar bareng, sebenarnya kita ada acara rutin di Ekuator itu di Jalan Cigadum. Nomor berapa ya itu? Cigadum, bukan dari Cigadum. Oh, di kafe, Mas, itu? Iya, di kafe itu, kafe yang dikelola sama Koperasi Wanadri, sih. Oh, gitu. Tapi kalau Basecamp sendiri, bukan Cigadum 96. Kalau Basecamp-nya kita di puncul. Oh, Basecamp di puncul. Pagermanet 31. Berarti kalau ada panggilan harus ke Basecamp dulu ya, Mas? Iya, karena harus koordinasi dulu ke Basecamp. Lumayan kelembang ya, Mas. Tapi karena jiwanya sudah kebentuk, ya tetap ya, Mas. Harus berangkat. Cuman, kan anggota Wanadri itu tadi tersebar luas di seluruh Indonesia nih. Apakah ada di luar Pulau Jawa atau di luar Bandung itu ada yang menetap di Bandung? Atau ada yang misalkan itu karena pengen lebih mendalami tentang diwanadrinya, sehingga yang di luar pulau itu menetap sambil entah itu belajar atau bekerja di Bandung itu, Mas? Udah nggak, Mas? Gini, karena setelah selesai pendidikan satu bulan itu, kita bilang anggota muda. Oh, anggota muda, iya. Jadi anggota muda itu harus menyelesaikan program kurang lebih selama dua sampai tiga tahun. Oh. Programnya itu. Jadi program itu ada perjalanan sekolah-sekolah, sekolah SAR, sekolah Tebing, sekolah Yuskira. Oh. Jadi, pada kalau yang pengen mantep, ininya tinggal di Bandung gitu. Ada yang kos atau ada di sekretaria. Berarti setelah pendidikan itu sebulan kan? Iya. Terus kan ada tadi dua sampai tiga tahun ya, Mas? Mas anggota muda. Anggota muda itu. Itu pelatihannya di Bandung semua? Iya, di Bandung. Pendidikan pulau. Oh, berarti yang di luar pulau juga harus ke Bandung lagi gitu? Harus ke Bandung. Oh. Kalau yang banyak ongkosnya, bolak-balik. Oh, yang banyak. Banyak bolak-balik. Kalau yang ongkosnya pas-pasan, tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung. Tiga tahun, Mas. Tiga tahun. Tapi punya. Tapi kalau nggak ngkos atau nggak ngontrak, boleh nggak diem di Basecamp, Mas? Boleh. Oh, boleh? Boleh. Oh, oke-oke. Seribu tiga ratus ya, Mas? Udah banyak kalau. 60 tahun berdiri. Sampai saat ini masih menjadi organisasi penempuh rimba yang keren lah. Kalau kata saya, Mas. Wanari itu nggak ada yang bisa menyaingi. Meskipun bukan persaingan gitu ya, Mas. Cuman Wanari itu sudah dikenal lah di seluruh Indonesia gitu. Alhamdulillah. Cuman pernah bekerja sama atau kolaborasi sama luar negeri juga nggak, Mas? Si organisasi Wanari. Kolaborasi ada mungkin kayak itu apa. Kegiatan-kegiatan ekspedisi pernah yang di daerah Maluku juga kerjasama. Tapi untuk kegiatan lain-lain paling pendakian nggak terlalu banyak. Nah, saya tuh agak penasaran nih, Mas. Kalau di Wanari itu, pendidikan apa yang diajarkan, dasar pendidikan apa sih yang diajarkan? Sehingga masuk Wanari itu, kalau kamu tuh harus bisa ini. Indah di Wanari itu diajarkan apa sih, Mas? Sebenarnya kalau, kan ininya penempuh rimbat, penaki gunung ya. Sebenarnya itu pendidikan, ininya mah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ya kita harus tambah bulat segala macam. Jadi, masalah ketambahan, keuletan, jujur, kejujuran itu diterapkan di pendidikan dasar pendidikan itu. Nanti, di Ramu dalam sebuah kegiatan pendidikan selama satu bulan itu, Jadi, pendidikan karakter melalui medianya media alam gitu. Medianya alam. Medianya alam. Jadi, kita harus memang terjun ke alam. Terus, setelah pendidikan kan, mereka, Mas Anggota Muda tuh. Mas Anggota Muda memilih. Ada yang mau bergantung yang di ekspedisi. Itu ada, ini kan, kita sebut namanya Departemen Tebing, Departemen Gunung Hutan, Departemen Arus Geras. Jadi, mereka memilih atau kegiatan kemasyarakatan gitu. Wakti sosial segala macam, itu ada, nanti ada ekspedisi pemberdayaan masyarakat gitu. Oke, berarti nanti setelah berus pendidikan dan pelatihan tadi, Si anggota tuh diarahkan untuk memilih bidangnya masing-masing gitu? Tapi banyak yang milihnya ke bidang mana, Mas? Biasanya ke petualangan. Oh, petualangan. Tebing, olahraga garis geras, sama Gunung Hutan. Saya pengennya sih, kebencanaan itu jadi Departemen, jadi pengennya ke depannya. Tapi belum. Tapi belum. Nah, belum jadi Departemen, jadi masih. Untungnya, kalau belum jadi Departemen, siapa aja bisa terlibat gitu. Seluruh nama tahun sih. Oh, seluruh nama tahun lagi bisa terlibat. Berarti kalau udah jadi Departemen mah, khusus Departemen itu aja berarti yang berkecimpung di kegiatan itu ya, Mas? Ya, nanti paling yang utamanya Departemen yang pernah ngurus itu spesialisasinya gitu ya. Nanti, yang lainnya bukan nggak bisa membantu, tapi bisa membantu, tapi pengawannya kan beda-beda ininya. Oke, oke. Pemahaman untuk kebencanaannya. Tapi, semua orang warna dari bisa membantu. Berarti dari seluruh pendidikan dan pelatihan yang warna diajarkan itu, ibaratnya mah kalau kita tersesat di gunung atau di hutan pun, udah nggak panik ya, Mas? Alhamdulillah, sih sebenarnya itu yang diajarkan itu tidak paniknya. Jadi, apa ya, bertindak rasional lah. Bertindak rasional gitu. Bertindak sesuai dengan logika lah ya, Mas. Jangan memikirkan hal di luar rasionalan gitu. Iya, kan pendidikan survival bukan berarti kita mau survival, tapi ketika menghadapi kondisi itu kita nggak panik gitu. Iya, betul-betul bisa bertindak. Karena kan tidak ada yang tahu ya, Mas. Karena kan, apalagi sekarang itu kan banyak katanya mah disebutnya mah pendaki gunung-pendaki gunung yang FOMO gitu. Yang ikut-ikutan doang, tanpa tahu ilmunya, tanpa mengetahui medan pegunungannya gitu. Sehingga kalau terjadi apa-apa itu ya tidak bisa mengatasi dan panik gitu. Tadi Wana Rima diajarkan buat tidak gitu ya, Mas. Bahkan, kalau yang saya dengar atau baca mau, diajarkan cara membaca peta gitu ya, Mas. Betul. Itu tuh ternyata berguna juga kalau kita tersesat ya, Mas. Sangat berguna. Makanya di kita itu, itu keterampilan utama. Oh, itu keterampilan utama. Kenapa kasi darat? Iya, semua anggota harus bisa itu gitu. Berarti anggota Wana Rima tidak ada yang tidak bisa. Iya. Pasti bisa semua. Bisa. Alhamdulillah. Karena kalau tidak bisa mah ditempelin kayaknya, Mas. Gak ada sih. Kalau penasaran nanti ikutan aja pendidikan. Gitu. Gitu berarti seru sekali ngobrol sama Mas Wang ini. Terus, kan pertanyaan terakhir nih, Mas. Apa yang menjadi penyemangat buat teman-teman atau buat sobat komuniti di luar sana untuk ikut Tuhan Adri atau untuk biar lebih aware dengan dunia kemanusiaan dan kerelawanan gitu, Mas. Dari Mas Wang sendiri. Kalau ikut Tuhan Adri mah mungkin ini aja ya, jalan hidup ya. Yang berminat silahkan gitu ya. Asal intinya persiapan fisik. Persiapan fisik. Terus ikut seleksi gitu. Ikut tahapan proses. Terus untuk teman-teman, terutama teman-teman yang generasi milenial. Ya, betul. Yang ingin terlibat di kebencanaan, jangan takut. Karena dari seluruh proses penanggulan bencana itu kan ada beberapa, itu banyak klusternya tuh. Delapan kluster pendidikan segala macam. Itu bisa terlibat dari berbagai disiplin ilmu. Oke. Dari, gak punya ilmunya misalnya. Gak punya apa-apa, tenaganya. Kan dia pencana itu banyak bantuan. Itu kayak menakta bantuan nanti diajarkan mungkin sama sinar-sinar yang itunya. Bagaimana sih mengelola barang, ngecek masalah kedaluar sahannya, penyimpanannya, pemisahannya. Terus, bagaimana pengolong-pengolongannya. Terus, kita gak punya waktu bisa mengkolek bantuan di kota. Kita salirkan ke tempat, ke lokasi bencana. Jadi, kalau teman-teman muda mau ikut gabung di kebencanaan, jangan berpikirnya bencana itu hanya mencari orang yang terkena musibah. Tapi, kan menolong yang dipungsian, mengasih makan orang yang ada dipungsian, itu relawan juga. Itu relawan juga. Cakupannya banyak ya, Mas Luar. Banyak cakupannya. Nah, untuk kota Bandung sendiri, kan Mas tuh bencananya tuh banyak ya, Mas, di Bandung itu. Terus terkenal dengan Cesar Lembang. Nah, pendapat Mas Wang sendiri ya, atau dari sudut Parangwana sendiri itu, nitigasi bencananya tuh gimana gitu? Ya, salah satu pendapat para ahli ya, ini kan para ahli, bahwa ancaman terbesar kemungkinan gitu ya. Itu Cesar Lembang ancamannya itu, bukan hanya kota Bandung sebenarnya, Bandung Raya. Oh, Bandung Raya. Karena, bentangannya Cesar Lembang itu 29 kilo. 29 kilo. Iya, dari mulai atas kita sini, sampai ke ujung sana. Ke ujung padahal sana. Oh, ke padahal. Ya, itu 29 kilo. Yang sudah diteliti ya, itu 29 kilo. Terus, mitigasi bencana, sebenarnya penyadaran kita ke masyarakat, Kan yang paling dekat itu, kalau itu masyarakat terlawanan belum tentu tuh. Nah, kadang-kadang gini, kita berpikirnya, kalau ngomongin Cesar Lembang, banyak, maaf ya, ahli-ahli itu berpikirnya, kita selamat gitu. Ya. Kejadiannya, enggak, kita berpikir kolep. Kalau misalnya, kata mereka kan bahwa itu, kota Bandung akan lumpuh, lumpuh sota. Sampai sekarang, belum ada tuh dari segi medis misalnya. Kalau kejadian Cesar Lembang harus diaplokasi ke rumah sakit mana? Belum ada itu bahasanya. Misalnya, rumah sakit mana sih yang diperkirakan yang utuh ketika ada Cesar Lembang? Atau, titik mana yang bisa untuk jadikan rumah sakit lapangan, rumah sakit daurat? Terus, lokasi pengungsian kemana? Karena, banyak yang berpikir, diskusi-diskusi mengenai Cesar Lembang, berpikirnya kita selamat gitu. Iya. Kita selamat. Kita ambil contoh, udah dikasih contoh kecil, contoh ini, contoh kasusnya Cianjur. Cianjurnya kan kena gitu. Jadi, kita harus memperkuat daerah sekitarnya. Kayak misalnya ini, kota Bandung, kita harus berkuat Subang, Purwakarta, pendidikan-pendidikan untuk relawannya, untuk pendanya, koordinasi penanganan bencana bareng gitu. Menyeluruh gitu ya. Menyeluruh, karena kita berpikirnya belum tentu selamat gitu. Selamat juga kan mikirin keluarga, mikirin apa, gak mikirin nolong orang dulu. Jadi, perlu bantuan dari luar untuk ngebantu itu. Jadi, mitigasinya ya pendidikan ke masyarakatnya, pendidikan ke relawannya, ke pemda-pemdanya, aparat terkaitnya. Jadi, penyadaran. Kadang-kadang, kita ngasih pendidikan ke pelatihan ke masyarakat, apalagi yang tua-tua mah. Pak, iya, saya saya lembang gimana? Ah, nyanyoan, nyanyoan. Ini adalah kejadian lagi. Jadi, hal-hal gitu gitu. Jadi, dari mulai sekarang, dipertahankan mana lokasi-lokasi yang akan lumpuh, lokasi-lokasi itu. Jadi, kita ketika kejadian, walaupun kejadian ada panik, belum tentu ada yang siap. Yang minimal, kita tahulah langkah-langkah yang harus diperbuat. Terutama, teman-teman yang ada di sekitar Bandung. Subang, Prokarta, gitu kan. Kalau menurut saya, itu pendidikan ke masyarakat. Berarti peningkatan edukasi tentang bahaya bencana, gitu ya. Terutama untuk Sastra Lemang sendiri. Meskipun kan, kita tuh tidak berharap bencana itu ada. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Alam kan tidak ada yang bisa menebak. Cuma, antisipasi dari kitanya tuh ya, kita menyiapkan hal-hal yang bisa mengantisipasi itu ya, Mas. Salah satunya tadi, edukasi ke masyarakat, ke pihak-pihak terkai, gitu. Apa bahayanya bencana, terutama Sastra Lemang, untuk Kota Bandung sendiri, gitu. Tapi, meskipun kita tidak berharap itu terjadi, gitu ya, Mas. Minimal, kalau ada terjadi, kita nggak panik. Ya, minimal. Kalau udah ditentukan langkah-langkahnya kan, kita nggak panik. Ya, betul-betul, gitu. Intinya mah, jangan panik. Tidak hanya bencana, gitu. Sama juga kalau panik, mah. Sama juga kalau sudah panik, mah, hilang ilmu kayaknya, hilang ingatan, gitu. Terus, berarti, gitu ya, Mas. Untuk terakhir nih, Mas. Pesan-pesan terakhir dari Mas Wang sendiri, gitu. Atau apakah Wanade sendiri punya YEL-YEL, gitu, Mas. Atau buat menyemangati para pemuda-pemuda di luar sana biar lebih aware terhadap bencana, terhadap kerelawanan kemanusiaan, gitu. Kalau ini, saya, Pak, jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Apapun itu, terus jangan berpikir, oh, kita harus membuat yang lebih besar. Dan hal-hal kecil aja, yang mungkin berbuat baik. Lama-lama kan dia terbiasa, itu, biasakan-biasakan. Akumulasi, lah. Akumulasi kebiasaan, gitu. Akumulasi kebiasaan. Jadi itu pesan dari Mas Wang tuh, jangan pernah lelah berbuat kebaikan. Meskipun kebaikannya kecil, gitu. Kecil. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, mah, si kebaikan itu tuh bisa jadi dampak yang besar, gitu. Sisi kemanusiaan tiap orang itu, kemanusiaan, kebiasaan itu hal yang asasi, mendasar. Itu mendasar. Pasti dimiliki semua orang, tapi ada yang terpendam, ada yang terasah, ada yang terasah, gitu. Semuanya peduli semua orang, gitu. Jadi intinya, mah, setiap manusia tuh pasti peduli dan care sesama manusianya, gitu. Iya. Dan setiap manusia tuh pasti bisa jadi baik, lah, ya, Mas? Iya. Nah, tergantung orangnya sih, cuman ayah yulah, gitu. Oke, terima kasih untuk Mas Wang sudah menyempatkan aku. Sama-sama kan. Semoga apa yang kita tadi obrolkan, kita sharingkan tuh bisa jadi manfaat dan ilmu juga buat sobat humaniti yang menonton, gitu. Jangan lupa juga tetap saksikan podcast Diagnosa di channel Youtubenya Wan Umah Movement, gitu. Dan jangan lupa juga buat temen-temen yang belum subscribe, subscribe dulu, terus aktifkan loncengnya, biar podcast kita tuh tidak ketinggalan di tiap episodenya, gitu. Oke? Saya Bayu dan Mas Wang, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.